Hai halo selamat pagi dengan HalFamini kali ini saya mau bahas tentang ini sebutnya apa whiteboard to stick whiteboard to stick ini murah nggak nyampe 100 ribu di Tokopedia ini manfaatnya sebagai pengganti pepan tulis jadi selama ada ding ding kamu bisa pasang di sana dan kerennya ini gampang banget dipasang jadi kamu cukup buka stikernya dan kamu tinggalin tepulnya di sana yuk kita lihat kita lanjut lebih dalam papan tulis itu besar dan makan tempat udah gitu mahal jadi pakai papan yang portable itu lebih bagus Oke ini papan tulisnya sudah kita pasang cukup dilepas lemnya dan ditempel aja gitu aja keren kan jadinya cukup praktis sih yang dibekali dalam dus di sini selain tempat tulis yang panjangnya kurang lebih ini satu lembar bisa bagi dua sekitar dua meter dan dilengkapi dengan spidol spidolnya ini bisa diwapus kita hapusnya menggunakan tisu Hai kalau misalkan menggunakan tisu tidak bisa mesti kasih sedikit baby oil atau minyak untuk supaya permukaan permukaannya tidak terlalu kering dan ini keren kita lihat coba yuk hai halo saya bisa tulis apa aja di sini ingat ini enggak nyampe 100 ribu loh untuk sepanjang dua meter untuk lebarnya ini sebentar saya lupa lebarnya berapa ini kurang lebih oke 45 cm x 2 meter saya rencananya pakai dua piece satu lagi sebelah sana ayo oke satu hal yang perlu diketahui bahwa ini temboknya ini tidak rata ini temboknya miring 45 derajat kamu bisa lihat ini miring ini miring nah keunikannya di sini saat anak-anak mau mengerikan sesuatu sini dia bisa sambil coba di atas ini untuk lampu saya pakai lampu paka swat dan kita bisa menulis di sini dia bisa sudut dan dia bisa menulis di sini tapi caranya mau saya pasang lagi sebelah sini jadi papan tulis ini kita tinggal buka kita pasang dari ujung ke ujung tapi memang butuh kesabaran jadi ini kita coba aja ini untuk lampu saya pakai lampu lampu paka swat tujuannya untuk menambah ke tangan sebelumnya saya pakai LED mengenilingi tangga ini cuman itu LED nya konsep dan itu belum ada penggantinya saya cari penggantinya dia tidak ada yang warna putih adanya warna merah biru dan kuning jadinya saya pakai LED yang yang biasa seperti ini tapi ini cukup terang sih cukup terang oke saya cuma percaya pelajar nanti saya mau coba pasang ini awak kira-liat yang saya ngel-liat saya pakai lampu yang indah saya pakai man list yang menit, ini mencari-liat yang baik saya buat buku yang indah saya pakai lampu yang indah saya rasa ini bagus Oke, satu hal yang perlu diketahui adalah kamu bisa adjustable, artinya kamu bisa mengukur sesuatu yang kamu butuhkan dengan cara melihat label yang ada di belakang stiker ini. Misalkan kalau cuma butuhnya 30 cm, ya tinggal dipotongnya 30 cm, tinggal dipotongnya 30 cm, tinggal dipotongnya. Yang kamu butuhkan cuma gunting. Ini caranya saya mau bagi dua lagi di atas dan bawah. Ini panjangnya dua meter, jadi saya masih belah dua, sebelah kiri satu meter, sebelah kanan satu meter. Kelebihannya jadi kenal lebaran 45 cm, setelah kita gabung jadi 90 cm x 1 meter. Penggunaannya cukup mudah, kamu cukup gunakan lagban untuk memposisikan papannya, lalu lepaskan stikernya secara perlahan. Kurang lebih pemasangannya seperti ini. Harus hati-hati supaya stikernya tidak rusak. Selamat menikmati dengan saya . Terima kasih. Kepala konek Kepala konek dan gunakan konek atau sesuatu dan gunakan konek dan gunakan konek dan gunakan konek dan jangan lupa Oke, untuk pepan tulisnya, cara kita menghapusnya cukup menggunakan kapas. Kamu bisa pakai tisu juga. Jadi kalau seandainya nggak bisa dihapus, pakai sedikit baby oil. Look, this is hilarious. Baby oil, teteskan sedikit. Hai, jika kamu merasa informasi yang saya berikan cukup bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.